Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya hari ini? Semoga semua tetap sehat ya Tetap jaga kesehatan Dan tetap semangat belajar di rumah Sebelum kita belajar hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Selamat pagi Surat al-mustaqib Surat al-ladin An'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walakta al-din Amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah Warasula Rabbi zidni ilma Warzukni fa'na Amin Ya rabbal alamin Nah hari ini kita akan belajar tentang Tema 5 Subtema 4 Perhatikan baik-baik ya videonya Jangan lupa dicatat ya anak-anak Materi yang akan kita pelajari adalah Irama lagu Nah sebelum kita mempelajari tentang Irama lagu Kita Simak Tentang lagu berikut ya Lagu berikut ini adalah Naik-naik ke puncak gunung Pasti anak-anak sudah tahu ya lagunya ya Lagu ini Diciptakan oleh Sarijah Nium Atau Ibu Sud Ya Mari kita bernyanyi bersama-sama ya Naik-naik ke puncak gunung Tinggi-tinggi sekali Naik-naik ke puncak gunung Tinggi-tinggi sekali Kiri, kanan, kulihat saja Banyak pohon jemparan Kiri, kanan, kulihat saja Banyak pohon jemparan Tadi kita sudah bernyanyi tentang Lagu yang berjudul Naik-naik ke puncak gunung ya Nah sekarang kita belajar Menentukan Irama lagu Nah disini ada Dua tanda lagu ya Yang pertama yaitu Tanda bagian lagu yang Bertekanan kuat Tandanya seperti itu ya Terus yang kedua Tanda bagian lagu Yang bertekanan lemah Kedua tanda ini Diingat-ingat ya Naik-naik Nah selanjutnya Kita akan mempelajari Tentang tanda titik Pada lagu Disini ada dua ya Yang pertama Jika setelah Angka Ada satu titik Maka dinyanyikan Dengan nada panjang Ya Coba perhatikan Yang lingkaran biru Ya lingkaran yang pertama Itu ada Angka satu Kemudian Ada tanda titik Jadi Menyanyikannya Naik 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 Itu ya Satu titik Berarti Nadanya Panjang Ya Terus tanda yang kedua Jika Ada dua titik Maka dinyanyikan Dengan nada Yang lebih panjang Jadi Cara menyanyikannya Lebih panjang Daripada yang Hanya satu titik Tadi Ya Contohnya Begini Yang Dilingkari Lingkaran warna merah Ya Disitu ada Angka satu Kemudian Ada dua titik Jadi Dinyanyikannya Lebih panjang Daripada yang Hanya satu titik Contohnya Begini Ya Yang tadi Kan Naik Naik Gitu ya Terus yang sekarang Tanda yang kedua Yaitu Sekali Nah Sekalinya Panjang Sekali Gitu ya Ingat-ingat ya Naik Sekarang kita akan mempelajari sila Pancasila Yang kita pelajari hari ini Sila keempat dan kelima Pancasila Disini ada simbol Sila keempat Pancasila Yaitu simbolnya Kepala Banteng Bunyi sila keempat Pancasila Adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan Dan perwakilan Itu adalah Simbol dan bunyi sila keempat Pancasila Nah sekarang kita Belajar tentang contoh pengamalan sila keempat Pancasila Contoh yang pertama Mengutamakan bermusyawarah Atau berdiskusi saat mengambil keputusan Misalnya Bermusyawarah untuk menentukan tujuan tempat study tour Yang kedua Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat Jadi Jika kita ingin mengambil keputusan untuk kepentingan bersama Kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri Kita harus bermusyawarah terlebih dahulu Nah selanjutnya Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain Ya jadi kita tidak boleh memaksa orang lain Selanjutnya Menghormati setiap keputusan hasil musyawarah Jadi ketika kita sudah berdiskusi untuk menentukan sesuatu Dan ketemu hasilnya Maka kita harus menghormati Apapun keputusan dari musyawarah tersebut Kita harus menerima dengan ikhlas Selanjutnya Yaitu sila kelima Pancasila Simbolnya apa ini? Ya ada gambar padi dan kapas Bunyi sila kelima Pancasila Adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sudah tahu semua ya Contoh pengamalan sila kelima Pancasila Yang pertama Melaksanakan bakti sosial Yang kedua Membagi tugas piket secara adil Yang ketiga Membagi tugas kerja bakti secara adil Ya jadi Ketika melakukan suatu hal Itu harus dilakukan Atau dibagi dengan secara adil ya Nah sekarang Misalnya ya Doni Uang sakunya 5.000 Nah Kak Dina Itu sudah kelas 6 Uang sakunya 10.000 Kira-kira Uang saku Doni sama Kak Dina itu Yang diberikan oleh orang tua Adil atau tidak Ayo Adil atau tidak Adil Ya Kenapa Disebut adil Karena Kebutuhan Kak Dina Dan Doni Itu berbeda Kebutuhan Doni Lebih sedikit Makanya Uang sakunya 5.000 Sedangkan Kebutuhan Kak Dina Yang sudah kelas 6 Itu kebutuhannya Lebih banyak Daripada Kebutuhan Doni Maka Oleh ibu Dikasih 10.000 Ya Jadi Adil itu Tidak harus sama Tetapi Sesuai dengan Kebutuhan kita Ya Sudah mengerti ya Sekian materi hari ini Jangan lupa Belajar Dan Tetap Semangat Meskipun Belajar di rumah ya Jangan lupa Salat ima waktu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih